Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel kekris di video kali ini gua enggak ngasih tutorial pembuatan senjata ataupun nge-review senjata jadi jadi kali ini gua mau unboxing nih tadi sore baru nyampe ini dapat kiriman dari kawan kreator juga kreator YouTube yang enggak mau disebutin namanya ini baru nyampe tadi sore mau langsung kita buka aja tapi sebelum kita mulai jangan lupa buat dukung terus channel ini klik like comment dan subscribe check it out Bismillahirrahmanirrahim kita buka jadi beberapa hari yang lalu tuh kita dikabarin sama kawan katanya mau kirim sesuatu barangkali suka mantap paketnya gede banget ya kira-kira isinya apa nah ini dia isinya nggak ada kali aja ada tambahan nah ini dia itu ya dua bungkus kopi yang satu robusta premium yang satu itu Arabica premium jadi sebetulnya dipercakapannya dia udah nanya Bang kamu sukanya apa robusta atau Arabica berhubung kita makanya ngerti gini-ginian mau robusta mau Arabica kita nggak ngerti biasanya juga beli di pinggiran warung di warung pinggir jalan yang harganya cuma 3.000 di ke plastik makanya kita nggak ngerti biasanya kita nggak ngerti kayak gini-ginian jadi ini katanya premium biji kopi Arabica robusta 100% katulistiwa siantan ini oh ini udah ada dari weng kopi lalu jadi seting nggak pahamnya dengan kopi karena kita cuman eh penikmat ya bukan pencinta bedanya antara penikmat dan pencinta ya kalau penikmat kopi apa aja kajar gitu ya mending kopi 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 beda lagi sama pencinta sampai sampai tadi kita telepon dulu ke kawan yang bener-bener paham telepon bang perbedaan antara kopi robusta sama Arabica itu gimana sih dan dia sedikit ngejelasin dan agak ada gambaran kali ya ya intinya mungkin kalau yang Arabica ini nilai kadar kafeinnya itu rendah dibandingkan dengan robusta jadi kalau Arabica itu jauh harganya jauh lebih mahal ketimbangnya ini dan untuk rasanya kita langsung coba aja ini udah gue siapin juga gelas lagi masak air kita jeda bentar kita seduh dulu ya kita coba dua-duanya oke tunggu beberapa menit sudah jadi ini udah seduh sengaja gelasnya kecil aja karena nggak ada orang nih maka kalau biasa ngopi sendiri itu satu mug agak gede gitu ya jadi ini untuk yang mana tadi ya oh yang ini untuk yang robusta itu lebih agak kasar sedikit teksturnya ketika kita disendok dan disendok itu lebih pekat lebih hitam ya dari warnanya pun kelihatan lebih hitam beda dengan Arabica ya sesuai dengan warnanya kali ya ini lebih kental hitam banget ini agak ada kayak krem-krem gitu ya mungkin inilah kayak agak krem-krem gitu warnanya kita jajah rasanya bismillahirrahmanirrahim nah mantap pahit ini yang demen pahit ini cocok nih kita jajah lagi ini kopi 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 abah kita jajah ini kayak ada asem-asemnya gitu ya tidak terlalu pahit jadi untuk pilihan mana yang lebih baik ya gimana selera lah intinya ini harga jauh lebih mahal karena kadar kafeinnya lebih rendah karena nilai kafein yang lebih rendah itu harganya otomatis lebih mahal dan ini robusta ini biasa di kedai-kedai kopi mereka suka jual pakai yang ini jarang ada yang pakai ini kata kawanku aslinya kita cuma biasa ngopi di pinggir jalan cup kopi kecil 3000 udah kopi seduh satu saset oke mungkin segitu dulu untuk video kali ini jangan lupa buat yang suka klik like comment dan subscribe gue mau lanjut ngopi sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih